Salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian Hari ini temarungan kita adalah dianiaya karena kebenaran Dengarkanlah firman Tuhan dari Matius Pasar 5, 10-12 berkata dan dikian Berbagilah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran Karena mereka lah yang punya kerajaan surga Berbahagilah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan sekalian jahat Bersuka cita dan bergembiralah karena kepangku besar di surga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu Saudara saya percaya tidak seorang pun ingin dianiaya Apalagi ketika ia tidak melakukan apa yang salah bukan? Tapi banyak kejadian ada orang yang dianiaya karena melakukan apa yang baik Melakukan apa yang benar Misalnya seorang siswa ketika ujian Dia tidak memberikan contekan kepada temannya Maka kerap mereka dianiaya Ada banyak orang-orang Kristen karena imbannya Karena melakukan apa yang benar Ia dianiaya Yesus dalam ucapan bahagia dalam masa 5 tadi Mengatakan berbahagialah atau diberkatilah Mereka yang dianiaya karena kebenaran Dicela, difitnah karena Yesus Dalam pengajaran ini Yesus ingin mengingatkan semua pendengarnya Bahwa jika mereka ingin mengikuti Yesus mereka harus siap untuk menderita Mengapa demikian? Karena Yesus mengajarkan ajaran yang baik dan menentang kejahatan Sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan merasa terancam Dan untuk itulah mereka menianiaya setiap orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Supaya mereka menjadi awal hati Bahkan mereka pun kadang-kadang ikut melakukan apa yang jahat Yesus berkata berbahagia Bersuka cita dan bergembiralah Jika kita dianiaya Dicela, difitnah Karena melakukan apa yang baik dan benar Mengapa berdibikian? Sudara, ada tiga alasan atau tiga berkat yang diperoleh Ketika seseorang menderita karena kebenaran Karena Yesus Yang pertama adalah Dianggap layak menderita karena nama Yesus Sudara, dalam ucapan bahagia tadi Diberkatilah Artinya apa, Sudara? Artinya bahwa ketika kita melakukan apa yang baik dan benar Dan ketika kita mendapatkan penganiaya Sudara, itu sebenarnya adalah seluruh berkat Kenapa? Karena kita dianggap layak menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus Sepertilah yang seorang pahlawan yang bubur di medan perang Yang mendapatkan bintang kehormatan Bukankah suatu kehormatan Bila kita dianggap layak menderita karena nama Yesus Sudara, di dalam kisah Rasul Pasal 5 dan 41 berkata demikian Rasul-rasul itu menganggap Meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus Mereka meninggalkan sidang dengan gembira Karena dianggap layak menderita karena nama Yesus Sebuah kehormatan, bukan? Sudara, yang kedua Upah yang kedua adalah kita mempunyai kerajaan surga Mempunyai kerajaan surga juga bisa diartikan memiliki surga Atau juga bisa berarti kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di surga Sudara, ini merupakan suatu anugerah yang besar buat kita Ketika kita percaya kepada Yesus Dan ketika kita melakukan apa yang baik dan benar Kita dianggap Sudara, kita memberitahukan pada kita Ketika kita dianggap Ingatlah, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga Memerintah bersama-sama dengan Tuhan di surga Yang terakhir, yang ketiga adalah upah yang kita dapatkan adalah Yaitu kita dianggap penghinaan kepada Kristus itu Sesuatu yang baik buat kita Karena kita mempunyai upah makhluk tak kebenaran Ketika kita melakukan apa yang baik dan benar Sudara, upah kita adalah kita boleh disejajarkan dengan para nabi-nabi terdahulu Yang juga menderita penganiayaan karena nama Tuhan Yesus Kristus Sudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 26 berkata demikian Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah Sudara, ingatlah selalu ketika kita mengalami penderitaan karena aniaya Ada upah di surga Yaitu mahkota kebenaran karena kita melakukan kebenaran Sudara, marilah ketika kita menjalani hidup kita Kita mengalami banyak tantangan perpumulan penganiayaan karena Kristus Mari kita tetap bertahan di dalam iman kita Ingat kita dianggap layak menderita karena Kristus Ingat kita punya kerajaan surga Kita ada tempat di surga memberita bersama-sama dengan Tuhan di surga Ingat kita punya upah di surga yaitu mahkota kebenaran Kirai Tuhan menolong dan memberikan kita kekuatan Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk berkat firman begini Teguhkan kuatkan kami ketika kami menjalani panggilan hidup kami sebagai anak Tuhan Kami mengalami banyak penderitaan Tetapi kami ingat bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia Diberkati oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Teguh kuatkan iman kami Dan kami tetap setia kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami Pimpin-pimpin dan berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan Dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton!